selamat menikmati menyimpang secara umum bahwa mereka akan mendapatkan agab yang pedih kenapa disini disebutkan secara khusus karena memang dosanya lebih besar ya bahkan ini merupakan kekufuran yang paling parah apa itu meyakini bahwa Allah punya anak ya siapakah kelompok yang meyakini Allah punya anak ya diantaranya Yahudi meyakini Uzir anak Allah kemudian Nasrani meyakini Isa anak Allah kemudian orang-orang musyrikin Arab yang mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah makanya mereka berdoa kepada malaikat ya jadi jamaah rahimani wa rahimukumullah disini disebut apa zikrul khas ba'dal am peringatan secara khusus ya kenapa karena kekufirannya lebih khusus jadi jamaah rahimukumullah ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan Allah punya anak itu sangat berbahaya dan itulah yang menjadikan sebab mereka di kafirkan oleh Allah Yahudi Nasrani mereka musyrikin atau orang-orang Arab musyrikin Arab orang-orang Quraish mereka di kafirkan bukan karena mereka berzina bukan karena mereka minum khamar bukan karena mereka mabuk-mabukan main judi ya mengundi nasib tapi mereka di kafirkan karena apa karena ucapan yang kufur mengatakan bahwa Allah punya anak nah jadi tidak betul ya pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan agama itu yang penting akhlak yang baik sehingga bisa aja orang masuk surga walaupun dia beragama Nasrani yang penting akhlaknya baik walaupun dia Yahudi tapi akhlaknya baik walaupun dia Hindu Buddha yang penting akhlaknya baik ini ucapan orang-orang yang tidak mengerti hakikat agama Islam seakan-akan akhlak itu adalah tujuan utama padahal masalah akhlak itu hanyalah masalah sekunder sedangkan yang primer adalah masalah tauhid masalah penghambaan seorang kepada Allah SWT Org kepada Allah